Buah video aksi koboy jalanan yang terjadi di jalur wisata Gronggong, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Dalam rekaman video terlihat, mengumuli mobil turun dan merusak kendaraan dengan donkrak hingga memukuli pengendara lainnya yang sebelumnya terlibat salip-penyalip di jalan. Salah satu pelaku berhasil ditangkap Rabu Petang sementara dua pelaku penganiaya lainnya dalam pengejaran polisi. Sebenarnya coba dilerai sih. Gini nih kalau kontrol emosinya gak beres. Hancur kan mobil orang jadinya? Nah selain itu si Bang Jago ini mukulin korban bareng dua temen lainnya yang buron. Aksi Bang Jago yang viral di media sosial langsung dilaporin korban yang merasa dirugikan ke polisi. Gak pake lama, aparat saat reskrim Polresta Cirebon menciduk pelaku di rumahnya di Indramayu. Habis ditangkap masih bisa cengengesan nih si Bang Jago. Begitu udah ganti baju oranya baru deh kayak sayur gayanya. Terus kayak mana sebenarnya kejadiannya sih Pak Pol? Ketika di perjalanan mereka saling menyalip. Kemudian terjadi saling mengejar. Kemudian pelaku menyetop kendaraan korban. Kemudian para pelaku memukul korban. Setelah itu pelaku turun lagi ke bawah kemudian dikejar oleh korban. Sehingga pada saat itu karena saling emosi kemudian para pelaku menghentikan kendaraan korban kemudian terjadilah pengurusakan dengan menggunakan dongkrak. Tersinggung toh habis salip-salipan jalur wisata Cirebon Kuningan. Ya lagian pake sok-sok jagoan sih Bang. Nah udah nih korbannya rugi banyak. Lo mau ngomong apa ya sekarang abangku? Kepada korban, selaku saya pelaku minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya inginlah diperingankan gitu, diiringankan. Udah ya Bang korban, semoga dimahapin. Tapi proses hukum tetap jalan loh. Koboy bersenjata dongkrak berinisial FO ini lanjut ditahan di rutan foresta Cirebon. Berkat keahliannya merusak mobil dan aniaya korbannya bisa sampai 9 tahun nih doi ngerembi penjara. Tobat ya Bang, jangan emosi-emosi lagi. Kasian loh keluarga di rumah nungguin. Maruli Habibi melaporkan di Cirebon, Jawa Barat.